Jangan lalu lagi kamera Ya saya lihat penanganan penjana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik, baik dimulai dari evakuasi korban kemudian juga penanganan pengumsi tadi saya tanya pengumsi yang ada di sini kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu dua yang masih dalam proses ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak ada 625 rumah baik yang berat, yang sedang, mumpun yang ringan yang berat ada 159 rumah sudah terdata semuanya ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi direlokasi, tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penatatan lokasi kalau sudah, Pemerintah Pusat, Kementerian PU agar saya perintah untuk segera dimulai karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap untuk relokasi sendiri ada berapa, Pak? berapa warga atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? jadi 159 itu ada seratusan, Pak Bupati tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat yang memang di jalur yang berbahaya tidak mungkin dia kita biarkan mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi sangat berbahaya sehingga harus direlokasi dari 159 ada seratusan yang sudah setuju untuk relokasi sisanya masih dalam proses Pak, ada rancis itu kalau pakai penanganan mencana tapi kan tepat rapat juga, Pak, di dalam? ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi mengenai yang belum ketemu korban yang belum ketemu agar diupayakan kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup saya kira seperti itu yang saya cek ada pesan, Pak, si warga yang terdampak, Pak ada pesan, Pak, si warga yang terdampak, Pak ya, tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan bio-bio masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relukasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati Pak Alisulain, Pak, soal Presiden Iran, Pak yang baru saja ketelangkan soal perusahaan lahar dingin betul ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan Sabodam 56 yang ada sekarang baru 2 sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak dan saya perintahkan tahun ini harus dimulai terutama di tempat-tempat yang sangat penting ada 6 segera harus dimulai jadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen nanti akan saya perintah ke Menteri PU ya Pak Soalnya Pak Soalnya Pak Soalnya Pak Soalnya Pak Soalnya Pak yang baru saja meninggal karena kecelakaan mungkin atas peristiwa tersebut akan mempengaruhi kondisi geopolitik atau seperti apa ke depannya atau akan mempengaruhi geopolitik Pak dan ekonomi Indonesia tersebut ya pertama-tama pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafat meninggalnya Presiden Raisi di kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh beliau dan kita harapkan tidak terdampak kepada ekonomi global utamanya yang berkaitan dengan harga minyak karena kalau sudah harga minyak naik terdampak dari peristiwa itu itu akan berdampak kemana-mana ke kenaikan harga barang dan lain-lain kita harapkan tidak ada dampak seperti itu Pak soal politik Pak kemarin Bapak tidak diundang karena SPDIP bagaimana Pak ditanyakan yang mengundang jangan saya Pak, tapi kemarin cepat akrab bertemu dengan Bupuan di RTT BWS Pak apa ada moment rekonsiliasi? sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Bapuan terima kasih yang diobrokan yang diobrokan ya masalah air namanya di World Water Forum ada pembahasan pertemuan ada pembahasan pertemuan dengan Bumegang apa Pak? dengan Mbak Puan enggak soal Mas Bobi Tanyakan ke Bobi Nasution langsung karena sudah menjadi orang tua sudah dewasa tanggung jawabnya kemandirannya ada di dia jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan ya terima kasih Pak orang tuanya mendoakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih terdampak tercatat ada 625 rumah warga yang mengalami kerusakan berat ringan atau sedang hingga ringan dan 159 diantaranya terkategori rusak parah dan pemerintah saat ini berkomitmen untuk berupaya merelokasi dan mendirikan rumah baru bagi warga presiden tadi menyatakan ada seratusan lebih warga yang telah menyetujui untuk direlokasi terima kasih